bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di youtube channelnya aku umi lulu alhamdulillah bisa share aktivitas ya teman teman dan video ini aku ambil sehari sebelum lebaran ya teman teman ini aku lagi proses untuk goreng batang jabut kalau aku sebutnya ini aku buatnya dari kulit lumpia ya teman teman terus itu aku gulung gulung dan aku goreng setelah digoreng dikasih taburan gula halus sama susu ya teman teman lumayan rempong untuk buatnya ini ini aku bikinnya cuma satu bungkus aja teman teman alhamdulillah aku buatnya ini ditemani sama anak anak aku yang gulung gulung ya teman teman dan ini kebetulan anak anak suka ya jadinya ya mereka mau aja untuk buatnya dan ini juga di hari yang sama aku goreng goreng bawang ya teman teman tapi waktu goreng bawangnya tuh videonya gak kesave ya teman teman jadinya ya waktu udah jadi aja aku perlihatkan dan ini penampakan di habis makrib ya teman teman karena habis isa rencananya aku tuh mau pergi keluar untuk nonton pawai keliling ya teman teman karena gak afdol aja ya teman teman kalau gak nonton pawai takbiran di malam lebaran dan abaikan dengan tangan aku yang kelihatan ya teman teman karena aku malas untuk hapusnya ya teman teman mohon dimaklumi dan abaikan juga dengan celana yang digantung di depan kamar tidur aku karena itu kebiasaan pak su ya teman teman pokoknya kalau ketemu pak ku ya asal ngeletak ngeletak aja ya teman teman ya mau bagaimana ya sudah kebiasaan sih padahal sudah dikasih tau langsung aja ditaruh di gantungan pintu gantungan baju di belakang pintu kamar ya teman teman dan itu penampakan untuk ruang tamu aku gak begitu ada yang istimewa ya teman teman pokoknya ya seperti biasa cuma dikasih ambal sama troli ya teman teman kalau aku sebutnya sih troli aja ya teman teman dan kebetulan itu juga aku baru beli ya teman teman karena lagi promo aja untuk di AC nya dan ini penampakan di malam takbiran ya teman teman alhamdulillah rame ya teman teman kalau menurut aku mungkin kalau di tempat teman teman pasti ada namanya pawai takbir ya teman teman karena mungkin udah kebiasaan di malam takbiran itu pasti ada pawai keliling dan ini penampakan dapur aku ya teman teman lumayan menurut aku sih lumayan rapi karena banyak pendak penik di atas di atas meja kompor ya teman teman aku bingung juga untuk menatanya karena memang barang barang itu semua aku perlukan ya teman teman kalau mau ditaruh di bawah kolang meja udah penuh terus itu ya begini aja ya teman teman untuk aku menata dapur aku dan ini lagi proses di pagi hari aku sambilan untuk ngerebus dengkul sapi ya teman teman kalau aku buatnya sih aku bilangnya sih stengkel ya teman teman karena kalau bikin bakso itu kalau gak ada stengkel sapi gak berasa ya teman teman untuk kuahnya meskipun udah dikasih bumbu ya teman teman dan ini penampakan udah jadi aja untuk kuah baksonya ya teman teman dan aku lumayan banyak untuk bikin bukinnya untuk beli bentolnya itu aku beli sekitar 300 biji dan hari ketiga ini lumayan banyak tamunya anak aku dan alhamdulillah ludes ya teman teman untuk makanan aku karena ini sampai di hari keempat aku bikin acara bukan bikin acara open house buat anak aku ya teman teman karena dia bilang teman aku mau ke rumah lagi di hari keempat alhamdulillah ya teman teman menunya yang simple dan sekian video dari aku wassalamualaikum selamat menikmati